Secara grup kita ada 43 cabang Secara grup, secara nasional Itu semuanya kita ada 43 cabang Tapi kalau untuk DLF CERBON ini Kita cabang ke 9 Nah kantor perusatnya ada ini di Jakarta Di SSJ Selimansai Center Perusahaan kita adalah Kita BUMM Perusahaan Pemerintah Jadi kalian tuh gak perlu takut Gak perlu Ini perusahaan apa sih Nah kita disini perusahaan pemerintah BUMM Nah disini Lepasnya kita adalah perusahaan jasa Kita jasa Jasa orang apa Jasa orang melakukan yang namanya transaksi Kita tidak pegang uang nasabah Kita bukan kita yang puterin uang nasabah Nasabah memutarkan uangnya sendiri Jadi disini kita perusahaannya jasa Nah disini tempat nasabah bertransaksi disebutnya adalah BBJ Bursa Berjangka Jakarta Bursa Berjangka Jakarta Nah BBJ ini terbagi lagi Jadi dua Disini bursa Nah bursa terbagi dua Namanya BBJ Bursa Berjangka Jakarta Ada yang namanya BEI Bursa Efek Indonesia Nah kalau ini biasanya yang transaksi adalah orang saham-saham lokal Ya saham-saham lokal Seperti kayak Telkomsel, Nutrifood, Indofood gitu ya Terus saham lokal Nah kalau di BBJ ini adalah dunia atau internasional Jadi dunia bukan hanya Indonesia Nah kalau disini enak yang gak ngepeknya adalah ketika terjadi apa-apa dengan Indonesia Gak akan kena ngepek Perekonomiannya Jadi ada demo di Jakarta Ada apa namanya Pengurusan Presiden Dan apapun Itu gak ngepek Ya karena bukan hanya Indonesia yang bertransaksi Tapi dunia Nah kalau disini Ini dia pasti ngepek Nah kalau kalian pernah dengar namanya IHSG Ya IHSG Nah disini Yang kemarin Corona PPKM Lockdown Nah itu ngepek kesini Makanya waktu itu tuh saham-saham semuanya adalah anjlo Pun semua nilai sahamnya Karena apa? Karena itu dia berpengaluh Tapi kalau dunia Ini dia gak pengaluh Gak ngepek Makanya kalau di perusahaan kita Justru pada saat dia ada lockdown Terus dia PPKM Perusahaan kita gak tutup Saya gak ngalamin tuh namanya lockdown Terus PPKM Atau misalnya di rumah aja WFH Gak ngalamin saya di Jakarta Kita masuk Karena kita salah satu perusahaan yang simpatnya esensial Seperti perbankan Rumah sakit Apotik Dia kan tetap jalan Nah sama Kita juga perusahaannya esensial Jadi kita termasuk adalah pasar modal Yang tidak ditutup oleh pemerintah Kenapa? Karena kita adalah termasuk penyumbang pajak terbesar ke pemerintah Ya Jadi kalau sampai kita tutup Gimana Masukkan pajaknya? Nah makanya kita tidak